Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Untuk seluruh pemirsa dan juga penonton di youtube saya Di channel Bastomi Bin Samsudin Di channel Plasma Production Lampung Timur Dan di channel apapun Karena saya punya Vive Kaya tapi kaya channel ya Oke baik Di sore hari ini Tepatnya hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 Saya ingin berbagi cerita kepada seluruh youtuber Atau seluruh siapapun Yang ingin menggeluti dunia youtube Karena zaman sekarang zaman now Untuk mendapatkan uang itu tidak harus bekerja di ladang Bekerja di sebuah perusahaan Atau tidak harus menjual beli barang Tapi kita dengan menjadi dan menggeluti sebuah profesi baru Yaitu sebagai youtuber Membuat video itu bisa mendatangkan uang Kalau gak percaya buktikan sendiri oke Nah di sore hari ini saya akan langsung menuju ke layar komputer kita Saya akan membahas Ceritanya channel saya ini sudah pernah dimonetize Sudah ada menghasilkan uang Tapi karena terperangkap Atau karena harus mengikuti peraturan youtube Yang minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Akhirnya channel saya per Februari tanggal 28 Itu di disable untuk pemutaran iklannya Jadi saya harus terus mengejar untuk mencapai itu Dan Alhamdulillah jumlah subscriber saya sudah hampir 2000 Dan jam tayang saya sudah hampir 10.000 jam tayang Tapi hari ini pagi tadi Saya dapat kabar berita yang tidak enak Saya sedih dengarnya ini berita duka Berita yang sangat membuat hati saya kecewa Tapi tetap semangat Karena setelah saya buka channel youtube saya Itu ternyata pengajuan saya untuk dimonetisasi Itu ditolak Nah kenapa bisa ditolak? Jadi untuk anda yang suka sekali bergelu dalam dunia youtube Menjadi youtuber Bingung kenapa sih kok bisa youtube itu menolak Sebuah channel untuk diberikan uang atau dimonetisasi Nah sekarang akan kita cek dulu dengan channel saya Yaitu Plasma Production Lampung Timur Oke langsung saja anda cek di layar komputer Oke sekarang kita buka browser Nah setelah di browser kita masuk ke youtube.com Kemudian silahkan anda login ke akun anda sendiri Dan masuk ke ini gambar logo komputer Komputer aneh logo komputer logo youtube Kemudian dipilih creator studio Nah di create studio Setelah masuk di creator studio Kita masuk ke channel Ini ada pilihan channel kita klik channel Kemudian setelah kita klik channel Nanti kita akan masuk ke dalam beberapa apa ya Istilahnya itu Kalau mobil itu aksesoris Tapi kalau disini mungkin ada menu-menu atau option-option Yang bisa kita lakukan pengaturan terhadap channel kita Dan salah satunya adalah monetisasi Atau bagaimana kita menguangkan video kita Dengan tidak merugikan penonton Atau dengan tidak merugikan siapapun ya Jadi inilah yang dimaksud dengan mencari uang Dari internet atau dari youtube Oke karena koneksinya agak lambat Jadi saya sambil menunggu koneksi Saya masih terus mengingatkan kepada anda Para youtuber yang lama atau yang baru Atau yang lagi pengen tahu Tentang apa situ youtube Apa benar bisa menghasilkan uang Jadi gini Jadi untuk anda yang ingin Mendapatkan uang dari youtube Anda bisa menjadi seorang youtuber Kemudian anda bisa membuat video Kemudian video itu diusahakan Buatan sendiri Termasuk dari gambarnya Termasuk dari suaranya dan lain sebagainya Jangan mengambil hak cipta orang lain Kalau misalnya ada yang gratis Bisa kita ambil dari youtube itu sendiri ya Karena di youtube ini juga menyediakan Audio-audio atau musik Atau sound effect Yang memang itu disediakan secara gratis Oke Agaknya lambat ini Koneksi youtube Tapi tidak apa-apa Tidak masalah Karena koneksi kita wireless Tanpa kabel Jadi wajar Kalau terkadang ada naik turunnya Ada cepat Ada kencengnya Tapi memang beberapa hari ini Koneksi internet di tempat saya itu Agak-agak sedikit lolita ya Atau lemot Cukup bersabar Seperti yang anda lihat Di layar komputer saya ini Masih muter-muter Dan muter-muter Apa? Terima kasih telah menonton! Oke Kembali lagi Tadi Mobil saya ternyata olinya itu habis Alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Kemudian tadi harus ganti busi dan lain sebagainya Tapi semuanya sudah aman Oke kita lanjutkan ya Masuk ke ini Ke tutorial Kenapa kok ditolak Jadi Youtube ini memang dia by system Jadi semua pengajuan ini dilakukan oleh mesin Dan sesuai dengan kriteria yang Youtube berikan kepada kita Oke saya cek dulu internetnya konek atau tidak Oke kabar duka juga ini Ternyata dari TP-Link yang saya pakai Router plus wifi nya itu warnanya merah Itu artinya tidak terjadi koneksi seperti yang anda lihat disini Tuh kalau kita bermain Kalau di internet itu tidak konek maka kita bisa bermain Nah ini dia Oke habis kalah Oke mudah-mudahan dalam beberapa detik kita masih akan tunggu Satu menit lagi dari sekarang Apabila koneksinya ini tidak berjalan Maka nanti kita bisa lakukan skip ya Tapi kalau bikin video terus pakai potong-potong itu yang ada jadi lama Tidak natural Tapi gak apa-apalah kita tunggu Sambil ngobrol-ngobrol tentang Youtube Jadi untuk anda yang ingin tahu lebih banyak tentang Youtube Mungkin pengalaman saya yang saya miliki itu bisa bermanfaat Silahkan anda berikan komentar Pertanyaan di bawah Atau juga ingin bertanya-tanya soal program yang saya pakai untuk editing Jadi disini saya menggunakan program editingnya itu adalah Corel Video Studio 2018 Dulu Corel ini dimiliki oleh ULIT Atau ULIT System itu Dan dibeli oleh Corel Jadi saya memang dari awalnya itu belajar dari ULIT Akhirnya ULIT dibeli oleh Corel Saya juga beli Corel dari Pro X2 Pro X4 Dan akhirnya kemarin saya dari Budi Komputer Yang ada di Seribawono Saya minta di downloadkan untuk Corel yang terbaru Yaitu Corel Video Studio Pro Bukan Pro X ya Saya bilang ini bukan Pro X Tapi malah yang tahun 2018 Yang terbaru ya Seperti yang anda lihat di layar ini adalah Corel Video Studio ULIT MADE 2018 Oke seperti ini tampilannya Dan memang saya suka dengan program Corel ini Simple Tapi ya lumayan berat memakan RAM komputer Jadi butuh komputer yang memang super super hero sekali Oke internetnya sudah connect Di sini juga sudah connect Kita lanjutkan ke channel Youtube kita Sik Oke Ya tadi kita masuk ke dashboard ya Oke ya di sini Jadi di monetisasi Monetisasi kita aktifkan Di sini muncul monetisasi Ada tanda lonceng Status akun Saat ini tidak memenuhi syarat untuk monetisasi Maaf channel anda tidak disetuju untuk monetisasi Ajukan ulang Tapi di sini tidak ada linknya Jadi belum bisa Anda dapat mengajukan permohonan ulang Untuk bergabung dengan program partner Youtube Dalam waktu 30 hari pada 1 Agustus 2018 Pelajari lebih lanjut Kalau kita ingin tahu lebih banyak lagi Alasan channel anda tidak disetuju untuk monetisasi Oke ini ada beberapa alasan Ini alasan channel anda tidak disetuju untuk monetisasi Alasan channel anda dinyatakan tidak patuh Yang pertama duplikasi Dalam sebagian besar kasus Anda tidak dapat mengupload ulang konten milik orang lain Kecuali jika anda mendapatkan izinnya terlebih dahulu Ingat Memberi kredit video kepada pemilik konten Atau menyatakan bahwa Tidak ada maksud melanggar hak cipta tidaklah cukup Pelajari lebih lanjut tentang hak cipta dan penggunaan yang diperkenankan Jadi memang saya akui Dalam video saya ini pernah saya Apa namanya ada back soundnya Tapi saya Apa namanya Saya Perhatikan apa Saya ajukan balik Dan saya berikan kredit Yaitu nama ini judulnya apa Apa-apa gitu Tapi ternyata ini tidak bisa Tetap tidak bisa Kecuali kita Mendapatkan hak cipta Dari sang pembuat tersebut Berikut beberapa jenis konten yang terkait hak cipta Yang pertama Karya audio visual Seperti acara TV atau film Jadi kalau misalnya kita mengupload karya audio Atau video atau visual Seperti acara TV Kan kita lihat banyak ya Di Youtube itu banyak acara televisi yang di upload oleh orang lain Misalnya di Metro TV ada berita di upload oleh seseorang Nah itu tidak boleh Ya karena disini Terkait dengan hak cipta Atau film Anda membuat apa Mengupload film dipotong-potong Atau bagaimana caranya Itu nanti kalau ke deteksi itu bisa channelnya dibatalkan Karena itu melanggar hak cipta Jadi kita harus bikin sendiri intinya ya Jangan mengunggah film Atau karya musik Atau video Atau apapun bentuknya Yang bukan buatan kita Itu harus murni Yang kedua rekaman suara dan komposisi musik Ya rekaman suara Saya kalau pas siaran di Radar Lampung Atau di mana-mana gitu Saya suka merekam Kemudian saya upload di Youtube Dan terkadang itu kena hak cipta Misalnya saya siaran dengan background musik lagu band Misalnya ada band Atau dewa Atau mungkin penyanyi-penyanyi pop Female atau male Laki-laki dan perumahan gitu Itu kalau misalnya kita pakai Untuk dan kita unggah untuk di Youtube itu tidak boleh Jadi rekaman suara Atau komposisi musik Nih sering nih ya Saya kan video syuting Untuk orang-orang hajatan Kadang-kadang saya merekam Tampilan organ tunggal yang nyanyi Kemudian saya edit Saya upload di Youtube Itu juga tidak boleh Apalagi Video aslinya kan Lebih parah Kemudian yang poin yang ketiga adalah Karya visual dan tulis Dulu saya paling hobi Kalau syuting orang nikahan Atau hajatan gitu Selingan musiknya Saya kasih lagu-lagu yang sudah tenar Di pojok kiri bawah layar gitu Ternyata ini juga tidak boleh Termasuk lukisan Atau poster Atau artikel Atau buku Jadi ini bahaya sekali nih Kalau misalnya kita Menampilkan lukisan Poster, artikel Atau buku yang sudah Didaftarkan di Youtube Untuk diberikan hak cipta Kita gak bisa Karya drama Nah suka ya Kita bikin sinetron Ada back soundnya musik Atau apa Itu gak boleh Teater atau musikal Itu kalau misalnya Kita tampilkan Gak boleh Saya pernah itu Mengupload video Dari anak-anak SMA Negeri 1 Melinting Mereka ngedance gitu Dengan musik dari luar negeri Meskipun itu dipotong-potong lagunya Berapa menit Berapa menit Tapi itu juga tidak boleh Dan banyak video di tempat saya Dan saya pikir itu Sasasaja Atau selama ini tidak diberikan peringatan kan Cuma ini tidak boleh lagi Dan saya tidak akan pernah mengulanginya Yang ketiga adalah Video game dan software komputer Hati-hati untuk anda para gamer Kalau misalnya anda main game Kemudian anda upload di Youtube Kemudian Terdeteksi itu adalah game Yang sudah didaftarkan oleh Youtube Maka anda tidak bisa Mengupload video game Anda bermain video game Kemudian anda upload di Youtube Itu tidak bisa Itu bahaya Yang berikutnya Software komputer Ya kadang banyak ya Bikin tutorial Bagaimana Microsoft Word Microsoft Office gitu Ternyata ini juga Saya pernah bikin tutorial Bagaimana membuat tabel di Microsoft Word Ternyata ya itu tadi Mendapatkan Apa namanya Hak cipta Pelanggaran Dan itulah ceritanya ya Beberapa alasan Mengapa Youtube saya itu Ditolak untuk dimonetisasi Tapi masih aktif Youtube nya Saya akan mengajukan lagi nanti Pertanggal 1 Agustus 2018 Oke Hal-hal yang tidak dinilai Nah di Youtube Ini banyak orang yang Berfikiran bahwa Oh ini benar Oh ini salah Ini kamu harus begini Oh ini harus begana Oh begono Begunu gitu Nah sebenarnya Youtube itu tidak akan menilai Beberapa poin di bawah ini Yang pertama Hal-hal yang tidak dinilai Tujuan kami adalah Menciptakan lingkungan yang adil Bagi semua kreator Jadi semua orang yang membuat video Itu akan diberikan Apa Porsi yang sama Secara adil dan merata Ya Kami tidak menilai Hal-hal seperti Jadi Youtube ini Tidak akan menilai Hal-hal seperti yang pertama Seberapa unik channel anda Misalnya channel anda itu Prank Harus loncat dari ketinggian Berapa meter dari atas Kemudian Atau anda ngeprank HP di bontang banting Atau anda ngeprank Dan lah sebagainya Yang itu membuat Apa Nyawa kita terancam Misalnya Ini tidak dinilai Jadi seberapa unik channel kita Kita meledakkan sesuatu Itu tidak akan dinilai oleh Youtube Yang kedua adalah Seberapa politik channel anda Anda mau bicara politik Dalam channel anda Tidak masalah Anda mau ngomongin politik 30% 10% Bahkan 100% Channel anda tentang politik No problem Youtube Tidak akan menilai hal ini Terserah anda mau bilang apa Kemudian yang berikutnya adalah Orientasi seksual Atau identitas gender Jadi Kalau misalnya anda itu Laki-laki Atau perempuan Itu tidak jadi masalah Tidak hanya perempuan Atau Tidak harus laki-laki Untuk menjadi seorang Youtuber Atau tidak harus perempuan Tapi kalau misalnya Anda seorang transgender Atau seorang Waria misalnya Anda mempunyai channel Youtube Seperti misalnya Mimik Peri Atau Rapunzel Itu yang cukup Tenar waktu itu Ya tidak masalah Youtube tidak mempermasalahkan Hal tersebut Jadi sah-sah Siapa saja Boleh berkarya disini Kemudian Popularitas video anda Nah Jadi kalau anda menjadi Seorang Youtuber Itu jangan hanya Mengupload video-video Yang populer saja Anda bisa mengupload Video apapun Ya Tidak harus video yang Oh ini lagi tenarnya Misalnya tenarnya Ular makan orang Jadi anda buru-buru Mencari ular makan orang Atau Ular makan buaya Dan lain sebagainya Tidak harus seperti itu Jadi Popularitas video yang kita miliki Ya kita Konsen saja Dengan apa yang kita miliki Kalau Youtube kita Semuanya campur-campur Ya silahkan No problem Tidak harus ngomongin Politik saja Tidak harus ngomongin Makanan saja Tidak harus ngomongin Apa saja Boleh Di apapun boleh Jadi Youtube tidak harus Apa namanya Menampilkan video-video yang populer Tidak masalah Seberapa sering anda mengupload video Nah ini Ini tidak akan dinilai Anda atau Saya atau kita Mengupload video Seminggu sekali Atau satu bulan sekali Satu tahun sekali No problem They don't think about this Jadi mereka tidak akan berpikir tentang ini Jadi kita mengupload video tiap Hari itu juga tidak akan mendapatkan nilai Kita mengupload video seminggu sekali Itu tidak akan menambahkan nilai Karena ini memang tidak dinilai oleh Youtube Up to you If you want to Post your video More than one Day Or one a week Atau once a month Once a year No problem Kemudian adalah Interaksi anda dengan penggemar Banyak nih Youtuber-youtuber yang berharap Video yang ditampilkan itu Banyak yang berkomentar Karena katanya Kalau komentarnya banyak Itu pasti channelnya akan bagus Tidak Remember Kita harus ingat bahwa Youtube ini tidak akan melihat Interaksi antara yang punya channel Dengan penggemarnya Kan gitu Kadang-kadang kita sama Youtuber Oh komen ya di video saya Like, share, komen Nah itu No, no Tidak penting Jadi kalau misalnya Video anda ini Tidak seberapa banyak komentarnya Anda jangan berkecil hati Yang terpenting adalah Ingat Ada dua hal yang terpenting Yang akan dipertimbangkan Youtube Untuk dimonetisasi Yang pertama adalah Jumlah subscriber minimal seribu Kalau anda sudah seribu lebih Anda pada keadaan aman Nyantai Jadi tidak perlu menambah subscriber Sampai empat ribu Lima ribu, sepuluh ribu Dan lain sebagainya It is useless Atau Yang kedua Yang menjadi peraturan Youtube adalah Satu tahun terakhir Channel kita harus ditonton selama Empat ribu jam Empat ribu jam Kalau kita bagi dalam satu Bulan itu minimal ditonton sebanyak Tiga ratus tiga puluh tiga jam Kalau dibagi dalam sehari Itu minimal satu hari Kita ditonton sebanyak Sebelas jam Bagaimana Ya itu tadi Kita membuat konten yang bagus Yang diminati oleh penonton kita Jadi tidak harus Apa namanya Bingung Bingung Teman kita membuat channel yang ini Kita jadi ikut lari Sanya jadi lari Dan lain sebagainya Oke Ini Tadi ada enam poin Yang harus kita pertimbangkan Hal-hal yang tidak dinilai oleh Youtube Tips agar channel anda disetujui pada kesempatan berikutnya Nih ada beberapa tip agar Nanti pada 1 Agustus Channel saya akan sajukan lagi untuk dimonetisasi Ini ada tipnya yang pertama Anda dapat melakukan berikut beberapa tip agar channel anda disetujui pada kesempatan berikutnya Yang pertama Pelajari kembali peraturannya Pastikan channel anda mematuhi kebijakan monetisasi Youtube Jadi Nah disini ada kebijakan monetisasi Youtube Kita harus pelajari Seperti apa sih kebijakannya Oke Yang kedua Jangan dibuat-buat Hindari mengupload konten milik orang lain Remember Avoiding Upload Other people's content Dan jangan membayar untuk meningkatkan jumlah penayangan Jangan beli subscriber Jangan beli ini beli itu Dengan uang segala macamnya Ini tidak boleh ya Untuk meningkatkan jumlah penayangan Suka atau subscriber Tuh gak boleh Oh like Kita beli 1000 like atau 10.000 like Tidak Tidak Ini tidak diperbolehkan Atau Jual beli subscriber Tidak 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 ya Luangkan waktu anda Dan pastikan semuanya sudah oke Anda dapat mengajukan ulang Kapan saja Setelah tanggal 1 Agustus tahun 2018 Sekarang tanggal 3 Juli 2018 Itu artinya masih ada kesempatan sekitar 27 hari lagi Untuk melihat-lihat Mana video yang kira-kira melanggar cipta Langsung hapus Langsung delete Tidak usah pikir panjang Pokoknya delete Delete Nah biar apa Itu tadi ya Biar kita bisa disetujui oleh Youtube Oke Ini dia Dan ini tadi saya sampaikan bahwa Kebijakan program mitra Youtube Ini bisa kita baca disini Kebijakan program mitra Sebagai mitra Youtube Anda harus mengikuti Pedoman komunitas Dasar-dasar dan kebijakan monetisasi Dan persyaratan layanan Youtube Serta kebijakan program Google AdSense Bila salah satu kebijakan tersebut dilanggar Youtube akan mengambil beberapa Atau semua tindakan berikut Yang pertama Menonaktifkan iklan dari konten anda Kedua Menonaktifkan akun AdSense anda Ketiga Menangguhkan perjanjian kemitraan Youtube anda Keempat Menangguhkan atau bahkan Menghentikan akun Youtube anda Atau tindakan lain yang dijabarkan Dalam persyaratan layanan Dan kebijakan kami lainnya Berikut adalah Iktisar Singkatan dari masing-masing Kebijakan utama Pastikan anda juga membaca Setiap kebijakan tersebut Secara menyeluruh Ini ada beberapa Pedoman komunitas Yang pertama misalnya Ikuti pedoman komunitas Pedoman ini membantu Menjaga Youtube Supaya tetap menjadi komunitas Yang hebat bagi para pengguna Dan pengiklan Konten yang melanggar Pedoman komunitas Tidak layak untuk Monetisasi dan akan Dihapus dari Youtube Konten lainnya Yang berpotensi menyinggung Tetapi tidak cukup Dianggap melanggar Akan dikenakan Pembatasan usia Selain itu Akun Youtube anda Juga dapat Terkena teguran Dan pelanggaran berulang Dapat mengakibatkan Penangguhan Kemitraan dan Atau akun Youtube anda Berikut adalah Beberapa jenis Pelanggaran Pedoman komunitas utama Yang perlu kita ingat Namun pastikan Anda juga membaca Pedoman ini Secara menyeluruh Pelanggaran konten video Ketelanjangan Tidak boleh Materi seksual Yang eksplisit Atau sangat menjurus Ke arah seksual Itu juga Itu juga Tidak boleh ya Perkataan yang mengandung Kebencian Atau cacian Kata-kata Tidak senonoh Yang berlebihan Atau kekerasan Yang mencolok Promosi kegiatan Yang berbahaya Nah ini Tidak boleh Kita mempromosikan Kegiatan yang sangat Berbahaya Bagi orang lain Diri kita Atau untuk negara Dan lain sebagainya Pelanggaran metadata Gambar mini Judul Tag Kategori Video yang menyesatkan Atau tidak akurat Belajari lebih lanjut Hubungan kebijakan Dan keamanan kami Kemudian disini Anda pastikan Anda memiliki Hak pengguna komersial Atau konten Anda Dan lain sebagainya Jadi Banyak yang harus kita pelajari Dari Youtube Tapi paling tidak Itulah ya Youtube memang Akan memberikan sesuatu Yang terbaik untuk kita Tentu saja Kita sebagai pembuat video Di Youtube Sebagai Youtube Partner Sebagai Youtuber Kita harus Membuat Video itu Atau Konten-konten kita Sesuai Dengan apa yang kita buat Dilarang mengupload lagi Dan Lakukan sesuai dengan Kebijakan Youtube Saya Tomi Bas Tomi Langsung dari Dusun 4 RT 17 RW 9 Disasumbera di Kecamatan Lamok Timur Tetap semangat Youtuber Indonesia Terus berkaya Terus berkarya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Youtuber Lampung Bye Disebarluaskan langsung Dari Dusun 4 RT 17 RW 9 Desa Sumber Hadi Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur Inilah kami Plasma Production Kecamatan Lampung Timur 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 Kecamatan Lampung Timur